Sangat luar biasa dan ini adalah salah satu media luar yang memang respect, memang kagum dengan penanganan covid-19 di Malaysia Jadi kalian ini patutnya memang bersyukur kalian duduk di buli yang bertuah dengan penanganan covid yang luar biasa Yo what's up guys, assalamualaikum salam sejahtera semuanya, apa kabar ya, semoga selalu sehat dan dilimpahkan riski Pastinya guys, puasa anda macam mana? Harapnya puasa anda lancar terus kan, sebab puasanya tinggal beberapa hari aja Semoga puasanya tidak bolong-bolong ya dan tetap berlanjut sampai ke hari raya, betul tak? Good, oke guys, kali ini kita akan share salah satu video daripada Dustin P. Vanderler Yaitu seorang vlogger yang berkeliling dunia lah menurut aku ya Sebab dia hampir di setiap dunia itu akan membuat video keajaiban ataupun keunikan kehebatan negara tersebut Dan sekarang ini dia membuat video tentang Malaysia Ya, sempat beberapa minggu yang lepas ya dia membuat video tentang covid-19 di Malaysia Dan sekarang ini dia membuat lagi salah satu video yang membuat orang Malaysia pasti bangga kan menjadi rakyat Malaysia Yaitu tentang penanganan covid-19 di Malaysia guys So, kita akan sama-sama tengok videonya seperti apa guys Jadi yang belum subscribe silahkan tekan button subscribe-nya sekarang Terima kasih Alright guys, Dustin P. Vanderler ini juga mempunyai channel youtube ya Dia channel youtube-nya adalah Other Side of the Truth Nanti kalian boleh tengok videonya langsung Di link di deskripsi, dia juga mempunyai fanpage facebook juga Kalian boleh tengok dia berkelana seluruh dunia lah Hampir seluruh dunia dia berkelana dan dia membuat video-video amazing tentang dunia Jadi wajib tengok juga lah So, ya kita akan sama-sama tengok ya videonya seperti apa Sebab ini video tentang Malaysia macam hari lepas ya Seminggu lepas dia buat juga tentang Malaysia Dan sekarang ini dia kagum dengan penanganan covid-19 di Malaysia Yaitu bagaimana Malaysia menangani covid-19 ini Dan disini ada 15 cara Malaysia menangani covid-19 Jadi sama-sama tengok guys Play Imagine your country is going through a huge political crisis You have a new leader and several states have new governments To add to this, not only is your country facing political crisis But also economical, health and defense And then the worst thing that could ever happen happens The coronavirus hits Malaysia Malaysia was in some serious trouble But don't you ever underestimate the power of Malaysia The power of Malaysia Video dia tak akan mengecewakannya Bes gila Kalian wajib tengok dan subscribe channel dia Wow Here are 15 ways that Malaysia 15 Number 15 Donations and volunteer Donation and NGO Memang banyak sangat NGO di Malaysia For example, Emirate provided healthcare workers with food AC units and raised over 3 million ringgit For medical supply 3 million ringgit Number 14 Top doctor Dr. Noor Fasal Atulah Has been ranked one of the top doctors In the entire world At fighting the coronavirus And not only does he present accurate facts He's able to do it in a way That gathers support And also keeps people calm As he does it Number 13 The movement control order And the enhanced movement control order These things are not easy to pull off And it took so many people And different organizations To work together To have them work Number 12 Indirect volunteers There are so many people That helped out and volunteered And did so many different things Like food delivery Number 11 Building temporary hospitals Malaysia was able to build temporary hospitals Very efficiently and quickly For example The largest agro park in Asia Was able to be built into a hospital In 3 days Number 10 Three days Wow The two-blade cluster The two-blade cluster provided any order from MOH And they never complained Even though they had to wait long hours in the heat Number 9 Banks Banks lent to the bower For 6 months Number 8 Universities Universities allowed students to stay for free And provided them food as well Number 7 Stipends Nearly 4 million homes received up to 1600 ringgit Number 6 Ignoring politics Opposition leaders came together And forgot about politics For the good of Malaysia Now that is really cool Number 5 Protecting the most vulnerable Malaysia did a great job Of protecting those that were most vulnerable Homeless and born workers Homeless ditempatkan tempat bagus macam ni Number 4 Malaysians returning home Malaysians returning home from overseas Were provided free hotel Free food And COVID-19 testing During their 2 week quarantine Number 3 Respect for frontline workers I've never seen so much respect and love For frontline workers It was so beautiful to see All the support Malaysians gave To the frontline workers Number 2 Fixing the PPE shortage For frontline workers At the beginning of the crisis There wasn't enough PPE For all the frontline workers And so Malaysians took it on to themselves For example A fashion designer realized She had a skill set That could be very valuable And so she took the initiative To organize an entire team To make PPE Prisoners make PPE College students make PPE Even a Malaysian born with no arms Didn't let that stop her From making PPE And number 1 Most important Is teamwork It didn't matter to be a celebrity Or an average person Celebrity You guys Mon baguical It didn't matter to your gender Your religion Your ethnicity All Malaysians came together For the better of Malaysia And that's how Malaysia was able to do the impossible To go from a country That had three times more cases Than any other country In Southeast Asia To now Being one of the safest countries In the entire world And lastly I'd like to thank all the Malaysians That helped make this video possible So many of you wrote to me Sent me videos and pictures And specifically Pacific Baku Who's a motorcycle rider Let me take lots of his footage Along with Q Productions Who took beautiful drone shots And you can find links to their channels In the description So thank you to all of you Who helped make this video possible Yeah Itunya video dia Berdurasi 5 menit 5 saat ya Kita akan sama-sama komen guys Video dia macam mana Video dia nih Memang tidak akan mengecewakan ya Video dia memang cantik Aku rasa memang cantik ya Walaupun bukan video dia Yang ambil drone semua itu Tapi dia rangkum Dia gandingkan dengan Scene-scene yang begitu hebat Memang cantik gila lah Menurut aku video dia nih So ya Kalian patut bangga ya Dengan keadaan Malaysia Yang sekarang ini Dengan pemerintahannya Dengan rakyatnya Dengan ekonominya Dengan penanganan COVID Ini memang Sangat luar biasa Kalian patut bangga Yang berada di Malaysia Untuk sekarang ini Duduk di bumi yang bertuah Malaysia Di video Pivan Deron tadi adalah 15 cara Penanganan COVID-19 Di Malaysia Yang nomor 15 itu adalah Donasi ya Donasi dan NGO Itu memang Banyak gila di Malaysia Serius Orang-orang baik itu Ternyata di Malaysia Banyak banget Jadi ramai orang-orang Yang berpusu-pusu Membantu ya Bahkan orang yang Biasa-biasa aja Mungkin dia ada Ekonomi lebih sedikit Itu pun dia akan Memasak Ataupun membagikan Mengagihkan Bantuan kepada Rakyat di Malaysia Walaupun bukan Hanya rakyat Malaysia ya Bahkan orang asing Mendapat bantuan disitu Jadi sangat luar biasa Dan terima kasih lah Untuk rakyat Malaysia Dan kerajaan Malaysia Itu memperuntukkan 3 juta ringgit Untuk pasokan medis Jadi itu sangat luar biasa ya Kerajaan memang Menanganinya itu Dengan Tidak Segan-segan Tahu tak Dia mengeluarkan Biaya yang begitu besar Untuk penanganan COVID-19 Di Malaysia Luar biasa Dan nomor 14 tadi Adalah Dokter Nur Hisam ya Dan itu adalah Salah satu dokter Terbaik di dunia Jadi rakyat Malaysia ini Patutnya bersyukur Punya dokter Nur Hisam ini Luar biasa Penanganan COVID-19 Di Malaysia ini Tanpa beliau memang Tak tahu lah Nampak apa kan Sebab beliau ini Memang adalah dokter Yang paling top Di dunia Dan selalu tiap hari kan Dokter Nur Hisam ini Akan menyampaikan Fakta-fakta yang real Yang dihadapi Di negara Malaysia kan Contoh Penanganan COVID-19 Macam mana Dan case terbaru Berapa Dan yang sembuh berapa Itu memang real Kadang kan ada Setengah negara itu Mungkin dia sembunyikan ya Dengan case-case tersebut Dan pastinya dengan Ucapan dokter Nur Hisam Pasti rakyat akan Merasa tenang kan Akan merasa bangga Jadi dokter Nur Hisam ini Menurut aku memang Dokter yang luar biasa lah Serius menangani COVID-19 Di Malaysia Dan untuk Nomor 13 Itu adalah Pergerakan Semakin diperketat ya Untuk menangani COVID-19 ini Jadi lebih mudah Menanganinya Dan dengan adanya Sistem kontrol ini ya Jadi Malaysia Bisa Merangi Ataupun bisa Memperkecil Rantai penyebaran COVID-19 Di Malaysia Dan untuk Nomor 11 nya itu Malaysia membangun Hospital yang Temporary Itu sangat luar biasa Cepat banget Bahkan Cuma 3 hari Wah itu sangat luar biasa ya Itu pun Hospitalnya cukup Keren dan cukup Bagus sekali Cuma 3 hari Guys Bayangkan Gila tak Dan untuk Nomor 10 nya itu Para cluster ya Macam cluster tablet Black dan cluster lainnya itu Sentiasa Dia ikut Dengan tata cara Medis Yang disediakan ya Jadi sangat Perlu diapresiasi juga Sebab ini Melibatkan orang ramai ya Tapi dia tetap bersabar Untuk menunggu Ataupun Menjadi Salah satu Seorang yang dikuarantin Dan selanjutnya Adalah para budak University Ya itu pun Dia dihantar Sampai ke rumah Bayangkan Kalau sudah tidak ada Ajaran mengaji ya Di kolej Kemudian dihantar Dan kalian tahu Sendirian Pernah aku react Video sebelumnya Yaitu Para mahasiswa itu Dihantar menu Menggunakan Askot polis Sangat luar biasa Pelayanannya Untuk masyarakat Itu memang Terbaik lah Dan selanjutnya Nomor 7 itu adalah Bantuan dari Setiap rumah Itu mendapatkan 600 ringgit Itu hampir 4 juta rumah Wow Sangat luar biasa Nomor 6 nya itu adalah Para pegawai politik Ataupun para pejabat Di negara Malaysia Itu sudah melupakan Ataupun Mengabaikan Sementara Politik Demi turun ke jalan Demi untuk Menangani COVID-19 ini Bersama-sama Wow Jadi dia hilangkan Perselisian Faham di dunia politik Kemudian dia terjun dulu Untuk menangani COVID-19 ini Jadi terbaik lah Lupakan politik Untuk sejenak Dan untuk nomor 5 nya itu adalah Malaysia Tak peduli Itu orang asing Ataupun orangnya sendiri Orang warga negara Ataupun orang asing itu Tetap dilindungi Bahkan tetap Dibagi bantuan Dan untuk para Tunawisma Dan para Homeless itu Ditempatkan Suatu tempat Yang memang Khas Untuk mereka Itu salah satu Bilik-bilik Yang macam tadi Yang orang itu Satu tempat Satu bilik ya Bukan bilik Dia macam Satu sekatan Satu sekatan Dan itu memang Terbaik lah Pelayanannya Untuk rakyat Malaysia Dan untuk Orang asing sendiri Itu pun Dicek Satu persatu ya Dan kemudian Dikasih bantuan juga Terbaik Dan yang Para klaster-klaster Dari luar negeri Itu pun Ditempatkan Di hotel Dan hotel itu Selama 14 hari Bayangkan Berapa banyak Kerajaan Mengeluarkan biaya Untuk Rakyatnya Ini guys Wah Luar biasa Untuk Nomor tiganya Itu adalah Respect kepada Para frontliner Para garis depan Itu memang Sampai ada Peringatan Lampu biru Yang kemarin Itu diadakan Di seluruh Semenanjung Bukan Semenanjung Itu di Putrajaya Di Kuala Lumpur Dan saya tak tahu Itu di Semenanjung Dilakukannya Apa tidak Di Sabah pun dilakukan Jadi itu terbaik lah Penghargaan Untuk para frontliner Dan frontliner Di Malaysia ini Sudah bekerja Begitu gigih Dan begitu Tanpa mengenal Rasa lelah Terbaik Tapi untuk frontliner Dan untuk Nomor duanya Itu adalah Memperbaiki Tentang Epid Yaitu Baju-baju Untuk para frontliner Itu Dia siap menjahit Para neses Itu pun Menjahit Bahkan di hospital Itu ada salah satu Hospital Itu memang Tiap harinya Menjahit Untuk baju-baju Para frontliner Dan ada satu lagi Ini Para desainer 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 Dengan tim Membuat Baju-baju Tersebut Dan akan Dibagikan Kepada frontliner Terbaik Terlupa juga Untuk para mahasiswa Dan para narapidana Yaitu yang duduk Di sel Tahanan Itu pun Menjahit Epid Biar tidak Kekurangan Sebab awal-awal Dulu kan Memang Kekurangan Epid Jadi ini adalah Salah satu Solution Agar Epid ini Tidak Kekurangan Jadi para Narapidana Mahasiswa Dan Neses Semua menjahit Epid Biar tidak Kekurangan Terbaik bukan Dan untuk Nomor satunya Ini adalah Kekuatan Rakyat Kita bisa Tengok Sendirikan Tidak mengira Etnis Ataupun Golongan Bahkan Ustaz Dan kita Bisa Tengok Tengok Sendirikan Ustaz Epid Itu Hampir Setiap Hari Dia Mengagihkan Ataupun Membantu Para korban Yang terkena Dampak Covid-19 Jadi Dia Setiap Hari Dia Macam Tak Lelah Untuk Membantu Para Saudara-saudara Tak Kiralah Itu Saudara Muslim Ataupun Bukan Yang jelas Ini Adalah Sisi Kemanusiaan Dan Para Selebritis Juga Mengagihkan Bahkan Ya Tak Kiralah Semua Etnik Bukan Cina Bukan India Bukan Melayu Jadi Inilah Satu Malaysia Inilah Keharmonian Malaysia Begitu Erat Hubungan Mereka Bahkan Dia Relah Membantu Bagi Orang-orang Yang Kekurangan So Itulah Yang Dinyatakan Oleh Dustin B. Vandeler Jadi Dia Merasa Malaysia Ini Hebat Malaysia Ini Memang Cukup Bagus Penanganan Covid-19 Disana Dustin Vandeler Juga Tidak Lupa Berterima Kasih Untuk Para Orang-orang Yang Membantu Membuat Video Dia Dan Dikirimkan Ke Dia Dan Akhirnya Jadi Video Yang Sangat Luar Biasa Dan Ini Adalah Salah Satu Media Luar Yang Memang Respect Memang Kagum Dengan Penanganan Covid-19 Di Malaysia Jadi Kalian Ini Waktunya Memang Bersyukur Kalian Duduk Di Bumi Yang Bertuah Dengan Penanganan Covid Yang Luar Biasa Kalian Bisa Tengok Negara Asia Tenggara Yang Lain Malaysia Adalah Yang Terbaik Penanganan Covid-19 Jadi Kalian Wajib Bersyukur Karena Kalian Duduk Di Bumi Yang Bertuah Dengan Kerajaan Yang Begitu Menitik Beratkan Kepada Rakyat Dan Kalian Juga Punya Dokter Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Dokter Nur Hisham Abdullah Itu Salah Salah Dokter Yang Terbaik Jadi Covid-19 Cepat Berlalu Dan Cepat Berhambus Dari Muka Bumi See you In the Next Video Bye Bye